Hasil perempat final AFCU-17 Piala Asia 2023, Korea Selatan kalahkan Thailand 4 hingga 1 dapat tiket ke Piala Dunia. Korea Selatan berhasil melaju ke babak semifinal AFCU-17 Piala Asia 2023. Hasil ini setelah Korea Selatan mengalahkan Thailand 4 hingga 1 dalam kurung 2 hingga 1 pada pertandingan perempat final AFCU-17 Piala Asia 2023 di Bangkok, Thailand minggu dalam kurung 25 Juni 2023. Dengan melaju ke semifinal AFCU-17 Piala Asia 2023, Korea Selatan sekaligus mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 yang berlangsung di Indonesia. Meski tampil di hadapan ribuan pendukungnya, Thailand harus menyerah dari Korea Selatan. Thailand kecolongan di menit-menit awal saat melawan Korea Selatan. Korea Selatan berhasil menciptakan gol cepat di menit 4 lewat sepakan Minggu Oka. Di menit 16, Thailand menyamakan kedudukan menjadi 1 hingga 1 lewat gol Purana Juta Nonde. Namun di menit 36, Korea Selatan kembali unggul menjadi 2 hingga 1. Kali ini giliran Kim Yunung Jun yang mencatatkan namanya di papan skor. Skor 2 hingga 1 bertahan hingga turun minum babak perempat final AFCU-17 Piala Asia 2023 di Bangkok, Thailand minggu dalam kurung 25 Juni 2023. Memasuki babak kedua, baik Korea Selatan maupun Thailand sama-sama melancarkan jual geli serangan. Namun demikian Korea Selatan yang mampu memaksimalkan peluang menjadi gol. Korea Selatan berhasil memperbesar keunggulan menjadi 3 hingga 1 melalui gol yang diciptakan Yun Du yang di menit 69. Sementara Thailand semakin terpuruk setelah Korea Selatan kembali mencetak gol di menit 84. Kali ini Kim HM yang mencatatkan namanya di papan skor. Skor 4 hingga 1 untuk Korea Selatan tidak berubah hingga peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan. Atas kemenangan tersebut, Korea Selatan melaju ke babak semifinal AFCU-17 Piala Asia 2023. Sekaligus mendapatkan tiket ke pertandingan Piala Dunia U-17 tahun 2023 yang diselenggarakan di Indonesia. Seperti diketahui, 4 tim dari zona Asia ini yakni tim yang tampil di semifinal berhak mendapatkan tiket Piala Dunia 2023 di Indonesia. Satu lagi tim yang sudah mendapatkan tiket Piala Dunia U-17 adalah Iran yang mengalahkan Yaman 4 hingga 2 melalui babak adu penalti. Terima kasih telah menonton!